Hai, perkenalkan nama saya Angelina Sureni Nabut, mahasiswa kelas A NIM 1803-03-0003, semester 7 program studi sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video parodi sebagai tugas mingguan ke-7 mata kuliah sosiologi terapan dengan judul buku yang ke-7 yaitu Partisipasi Maksimum Yang Layak. Pada video parodi ini akan menceritakan bagaimana peran individu dalam berpartisipasi terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video parodi berikut ini. Terima kasih telah menonton! Itu yang dia punya data-data itu. Jadi kan saya bilang di grup, kemana teman-teman begitu, kita bagi-bagi tugas di kelas, di tempat itu. Nah, yang responnya cuma Angel dengan yang A, Tessah. Padahal berapa? Ini banyak anggotanya. Tanya tuh, terus saya pikir, ini nanti kemana kalau yang responnya cuma sedikit, sas. Terus ya, pas dia tuh, pas kita bisa lihat ya, mereka baca apa dia. Nah, jadi pas ada, begitu juga mereka baca. Ini kayak mungkin, ini bahasa buruk, begitu tuh. Nah, jadi baru semua dekat-dekat KKN, kita malahnya, supaya kita turun tuh, turun pas di lapangan, begitu, kisah ada persiapan, begitu. Jadi, kalau misalnya dari RT atau apa begitu, tanya, bagaimana kan Angel Program, kita kayak susi, ya begitu, tinggal kasih begitu, suatu, 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 suatu. Ya, rambut begini tuh, suatu, ya nih, lihat tuh kayaknya, rambut terlalu besar, terlalu berat, sånanya, ya pikir aja begitu. Nah, kanya, kan, saya bilang tuh, dia ada perangan, saya ketemu dia, terus bilang, ini bagaimana, sukita, kan, kamu kan, atlaki tuh, Chodhan teman-teman, atlaki, bagaimana, Kakak, atif, begitu. Tapi dia kaya bilang, ih, ini apa, kerja-kerja sendiri tuh, bilang, semuanya, kotor, dia bilang, kan, saya ketua, jadi bilang, urus, urus, begitu, sayang. itu kan ini yang kita punya program yang daftar gitu sama yang pencahankan itu itu apa pencahankan itu kan itu program yang menarik terus yang program kita sendiri kan kita harus kecil makanya yang memang kalau kita buat program ini ini apa ini apa nih kasih alat tulis untuk apa yang ada yang mau sekolah yang belum sampai sekolah iya toh bagi-bagi memang itu baik tuh bagi-bagi alat tulis begitu hanya masalahnya kan kita perlu dana nah sekarang kalau misalnya saya sebagai ketua toh kasih di grup begitu tidak ada yang respon bagaimana sudah nanti masa kita dua yang dua terus nanti kita pas jalan bagi-bagi kita dua 10 orang terus yang yang respon sama sasen iya toh yang lain tuh itu kan coba angel omong gak mungkin kan saya kan gini apa tuh kayak sendralu dekat dengan mereka kan angel kan lagi dekat eh bencimnya masih kami tetang ke coach dia coach disana makanya coba angel omong dia ke bagaimana ke supaya dia bisa ikuti gitu ya tolong nanti kalau misalnya yang meris ada niat baik atau apa begitu juga asa tapi tolong ngomong aja semper saya om semper kayaknya semper ini dia ada di parkir-parkir depan ini depan ko iya tolong tolong gitu masa kita-kita saya ini cuma lah begini saya pergapai nanti siapa tau saya ketemu dia nanti saya om memang oke besok tuh dia punya apa yang mau kumpul dana iya makanya tolong angel iya iya langsung a few moments later eh pen why bos kau nih bener diorang bilang kau setan orang liat dari bawah kau nih rambut ikat iya dari kosa di kamar di kusus terus mending belum disini liat pemandangannya jangan sampai tau ada pikiran kalau kau mau tentang pikiran saya lihat kau orang-orang yang banyak pikiran hidup banyak di liat daerah main gila makan saya bawa saya test ini kita kan satu kelompok kakak yang iya iya saya belum pernah buka untuk grup kakak yang ini kau ini kan ini tahu Elsa itu yang mana ada kita buka kelompok kakak ini Elsa yang biasa yang saya saya tertau saya belum pernah buka itu grup itu grup kakak itu masa kakak betul Elsa yang kita punya ketuk ketuk kelompok ini kakak itu yang mana saya belum perlihat dia kau masuk dalam grup grup ada saya belum pernah baca itu kau terlalu masa bodoh dan grup yang kakak mata oh yang bisa jalan saya itu motor supra kemarin saya ketemu dia itu itu kita punya ketuk kelompok kakain makanya jantara masa butuh kamu ada grup tapi tidak mau membahas saya lihat di grup terlalu terlalu sembarang itu karena kamu belum bahas tentang kita punya program ini kan ini kita kan mau ke RT itu terus ada program ini apa pasang apa nama jalan sama ini apanya kumpul data-data yang terakhir yang mempunyakan itu yang mempunyakan itu yang begitu kak kita kan satu kelompok kita harus ini kerja sama sama ini kita terus kamu mau dapat nilai dari mana kamu mengharapkan siapa dia kan arah ketua ketua sekretaris karena dia ketua makanya ini dia suka kita suka setengah ke dia sendiri yang kerja itu iya memang kesetengah dia ibu ketua tugasnya untuk pemimpin kita pimpin kita kita juga harus ikut kerja masa dia kerja sendiri dia punya tanggung jawab memang dia tanggung jawab tapi kita juga ada tanggung jawab sendirinya sebagai anggota mending kita cari kerja yang lain terus kamu apa pasang nama jalan sendiri dia dia punya kos begitu dia boleh begitu kan ini dia punya program kita juga ada program sendiri kalau tulis di anak-anak yang belum sekolah tapi itu program diskusi diskusi bersama itu kan yang ada kestal di grup tapi yang balas cuma saya khusus kita ada 10 orang satu kelompok terus dimana mau diskusinya masa hanya kami dua tidak maunya satu kali itu kita diskusi terbuka itu makanya harus ini ada kompunya respon dia bisa tahu ini mereka hanya maunya begini di grup harus omongi yang jelas di daripada ribut ribut sembaran itu makan saya malas buka itu berhubung karena omong tidak jelas itu tidak maksudnya kamu ini respon dulu dia tahu kamu ini ada kamu ada pegang hape tidak jangan begini dia ada kasih saran atau apa bagaimana ini kamu membaca dia tersinggung seolah ini apa mau jadi ketua ini tidak harga dirinya kamu buat tidak boleh begitu kak ini kan kita punya kelompok kita punya program kita semua berpartisipasi jangan hanya ini suruh ketua atau sekretaris saya terserah mau dapetin lain tidak boleh begitu kak ini bukan soal dapat nilai memang nilai juga penting tapi maksudnya kita harus pupuk dari sini sifat baik ikut berpartisipasi kalau ada program jangan sampai nanti kalau di dunia kerja ini bos suruh begini kalau tidak mau saya maunya ikut partisipasi ke hal-hal yang lebih penting ke hal yang lebih bermanfaat langsung ke masyarakat itu ini kan memang hal-hal yang bermanfaat itu itu tidak terlalu maunya begini kak kita kita beri bantuan kesumbangan itu iya kan ini makanya kalau dengar omong gini kan kita ini program dari ini untuk mam RT nya kan ini apa pasang nama jalan ini apa kumpul data data terus mungkin program yang kita mau kasih ke RT nya kan itu program dari RT yang program yang kita mau kasih itu bagi-bagi alat tulis untuk anak-anak kecil yang kurang sekolah sekolah yaitu makanya kamu berpartisipan sekitarnya komen lah komen share disitu kan ini kan susah untuk saya pikir apa soalnya buat nama-nama jalan itu penting itu penting nama jalan kalau orang itu orang semua kalau ada HP ini tinggal lihat HP ini nama jalan orang yang tidak ada HP itu tinggal tanya orang itu kalau orang ini baik kalau dia ini apa tuh janya kamu komen berpartisipasi berpartisipasi maksimal lah supaya ini dia punya program-program terlaksana dengan baik saya ikuti tapi yang untuk kasih nama jalan saya tidak ikuti kecari yang kasih bantuan tidak tidak boleh ada sifat tidak sama lah yang tidak guna tidak saya kalau mau kasih mantuan saya ikut saya orang pertama berarti kau harus kumpul lana juga terpapa saya kumpul lana tapi saya tidak turun lapangan habis kumpul ikut tidak apa-apa sih kalau kau partisipasinya disitu setidaknya kau ada partisipasi mungkin itu menurut kau sudah partisipasi maksimalnya kau nanti saya kestil saya suka dia ini kita bantu juga dan nanti kau juga stokok teman-temannya lain teman-teman kelompok itu program kalau kalian kurang partisipasi sudah semalam begini saat aku ada yang curi pada video parodi tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi merupakan unsur yang sangat penting dalam proses kehidupan bukan saja dalam kehidupan sosial melainkan juga pada usaha untuk memerantas kemiskinan dengan partisipasi maka akan menunjukkan kepedulian kita terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dengan sendirinya akan memberikan manfaat yang besar dalam membantu dalam berlangsungnya kehidupan sosial yang lebih baik dalam hubungannya dengan kemiskinan partisipasi maksimum masyarakat akan membantu pemerintah dalam memutuskan rantai kemiskinan dalam negara Indonesia dengan demikian nisaya kehidupan masyarakat akan sejahtera kedepannya demikian video parodi dan penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih telah menyaksikan video parodi saya selamat menikmati selamat menikmati